Indonesia berdiri menjadi sebuah negara melalui rentetan sejarah yang begitu panjang. Meski telah 71 tahun merdeka, ternyata masih banyak misteri dan sejarah yang belum terungkap ataupun hanya diketahui segelintir orang. Berikut faktanya. Sejarah nama Indonesia ditemukan oleh James Richardson Logan dan George Samuel Winson E.L. Saat itu E.L. mengusulkan nama Indonesia dalam tulisannya berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, Volume 4 Tahun 1850. Sebelum bernama Indonesia, E.L. memilih nama Malayonesia karena sangat tepat untuk ras Melayu. Namun, Logan memilih untuk memakai nama Indonesia karena nama itu lebih sinonim untuk Indian Island atau Indian Archipelago. Akhirnya nama Indonesia dipilih untuk menamai negara yang diapit benua Asia dan benua Australia tersebut. Namun, huruf U diganti huruf O sehingga menjadi Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman, Adolf Bastian melalui bukunya, Indonesian Order the Inseln des Malaysian Archipels dan the Volkev des Ostasien, 1884. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya Koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Negara ini memiliki 17.000 pulau yang membentang dari Samudera Pasifik hingga Samudera Hindia, membuat Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki banyak budaya, bahasa, dan etnis yang beragam, membuat nama Indonesia sangat penting untuk menyatukan identitas bangsa dan negara. Nama Indonesia juga merupakan bagian penting dari sejarah dan identitas negara, mengingatkan kita akan perjuangan banyak pahlawan dan rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan. Bantu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih telah menonton!